Kenapa, Duk? Duk, kayaknya kurang jelas nih. Nol-nolnya udah berapa ya, dok? Oh, oke. Kayaknya kita harus ke poli mata nih, dok. Oke, apakah udah gangguan mata ya, dok? Bisa jadi, dok. Ini nih nggak kelihatan nih? Biasanya nol-nolnya banyak nih, dok. Aku tuh biasanya kalau uang tuh jelas banget. Nol-nolnya, tapi kayaknya... Tapi ini harus di-zoom ya, dok? Nah, ini masyarakat mungkin bertanya-tanya, katanya pemakaian kacamata atau silinder minus dipengaruhi dengan faktor keturunan. Benar demikian, dok? Itu bisa berpengaruh, dok. Terutama kalau dia memang si orang tuanya itu ukuran minusnya besar, kayak gitu. Atau silindernya besar. Tapi ya nggak selalu sih, dok. Tapi berarti dengan ini lebih berisiko ya? Faktor risiko ada, betul. Tapi kan tergantung dari lingkungan juga, dok. Apa aktivitinya dia, banyak yang indoor, apa yang outdoor activity. Itu pengaruh juga. Jadi memang faktor genetik ada. Tapi memang tidak semua orang tua yang pakai kacamata otomatis anak juga pakai kacamata. Tidak semua ya? Betul, yes. Oke, dok. Semangat nih untuk periksa mata. Ayo ke polimata ya, dok. Oke, yuk. Oke, mari, dok. Ya. Kapan sih tanda-tandanya kita harus aware dengan kesehatan mata kita? Apalagi dalam penggunaan kacamata. Kadang-kadang kan orang tuh cuek ataupun gimana, walaupun matanya udah nggak bisa lihat jauh. Nah, apa sih yang harus kita lakukan, dok? Sebenarnya sedini mungkin sih, dok. Jadi nggak harus umur-umurnya tuh kapan. Mulai kayak rasa tidak nyaman, segera datang ke dokter mata, segera cek mata. Karena bisa jadi mungkin tuh memang kita butuh kacamata atau mungkin ada hal yang lain lho. Kita nggak tahu. Oke. Tanda-tanda khusus kalau kita harus pakai kacamata gimana? Burem, itu pasti. Oh, jadi udah burem? Ya, burem. Burem even itu mau lihat jauh, mau lihat deket, pokoknya itu burem. Burem itu udah pertama kali. Tapi sebenarnya overall, burem nggak cuma kacamata, bisa yang lain. Tapi ya, intinya pokoknya ada keluhan burem, langsung ke dokter mata. Oke. Ada tanda-tanda yang lain kayak gatal matanya atau bengkak atau gimana? Gatal bengkak memang nggak. Lebih ke buremnya, dok. Jadi kalau kita melihat sesuatu tuh mungkin kayak ngedouble, kayak ada kayak sesuatu yang bergelombang atau gimana itu agak aneh ngelihatnya. Itu iya. Oke. Kalau kayak berkabut, mungkin itu hal yang lain. Bisa jadi katara. Tapi itu bisa juga jadi kayak awal-awal dia butuh kacamata mungkin. Intinya sih, pokoknya segala macam burem datang langsung ke dokter mata. Nah, baik dokter. Nah, kadang-kadang kan kita memaksakan untuk tidak pakai kacamata. Padahal penglihatan jauh sudah gimana gitu dok. Ataupun penglihatan dekat tidak bisa melihat. Nah, apa sih yang terjadi pada matanya dokter? Dalam kondisi seperti itu. Kalau misalnya orang itu butuh kacamata, tapi dia nggak pakai kacamata, utamanya adalah dia pasti capek dok. Karena kan dia berusaha untuk fokuskan penglihatannya. Nah, tapi dia nganggep bahwa itu hal sepele. Cuma kalau pada saat dia ukurannya nggak sampai di atas satu, mungkin itu kita masih dapat lah. Kita fokus-fokusin gitu. Tapi kalau itu dikerjakan terus-terusan, lama-lama dalam satu hari dia bisa capek dong. Apa dampaknya bagi mata dokter? Kemungkinan dia bisa nambah ukurannya? Bisa. Mata lelah bisa macam-macam. Dari dia kayak rasanya kayak tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba dia berair, terus kemudian tiba-tiba matanya rasanya gatel, nggak enak, terus tiba-tiba bisa jadi kayak pusing. Itu juga bisa sih dok. Jadi bisa memperparah keadaan matanya ya berarti ya? Ukuran apalagi yang silinder, minus, dan sebagainya ya? Ya, ya bisa. Nah, untuk silinder, minus yang tidak memakai kacamata nih, kadang-kadang kita agak pandang enteng dikit soal kacamata ya. Apakah ukurannya akan bertambah atau gimana? Bisa ya, bisa nggak. Oh, kalau nggak kenapa rata? Ya, kalau nggak tergantung sih ya. Mungkin kalau dia misalnya ukurannya masih yang kecil di bawah satu, terus kemudian dia aktivitas deketnya juga nggak terlalu banyak dok. Jadi dia lebih ke outdoor aktivitinya. Mungkin aja dia akan begitu-begitu aja, cuman memang mata lelahnya pasti muncul. Tapi kalau dia banyak kayak ya sekarang work from home gitu ya, komputer, anak-anak, terus dia harusnya berkacamata, biasanya dia lebih cepat tuh naiknya tuh ukurannya. Baik silinder ataupun minus? Semuanya. Semuanya. Nah, katanya dokter, kalau silinder tidak bisa disembuhkan ya? Ini fakta mitos nih yang berada di masyarakat. Semuanya nggak bisa disembuhkan. Semuanya? Ya. Jadi kalau kacamata itu kan intinya alat bantu kita untuk melihat supaya lebih jelas. Kalau misalnya mau minus, mau silinder, mau yang hipermetrop, yang plus setiap, bukan yang plus biop ya dok ya. Itu semuanya kan kelainan refraksi. Jadi itu masalahnya dari usi panjang bola mata atau dari kelengkungan permukaan bola mata. Jadi kalau kacamata itu adalah alat bantu. Kalau orang itu kayak tongkat. Benar, benar. Berarti dalam kata lain sudah tidak bisa disembuhkan secara total keadaan kembali seperti semuanya dok? Enggak, kacamata. Ya, dengan penggunaan kacamata terus-menerus misalkan. Misalkan kalau pakai lasik dok, operasi. Hmm. Teknik lasik ya. Lasik itu jadi kita modifikasi si permukaan kornea. Jadi kita bikin supaya gimana caranya si cahaya yang datang itu, dia dikerima tepat di retina. Tanpa kacamata. Itu lasik. Tapi bisa juga kalau beberapa orang yang memang sudah nggak bisa di lasik, karena dia mungkin minusnya sampai minus 20 itu ada. Itu pilihannya kedua, beda refraktif. Jadi dia seperti kayak orang kita operasi katarak, tapi pada kondisi yang lensanya masih bening. Kita bilangnya refractive lens exchange. Oke, jadi mungkin yang perlu masyarakat tahu bahwa kacamata adalah alat bantu. Nah, tepat. Bukan alat pengobatan. Betul. Setuju ya? Dan nggak ada tuh, aduh mata saya ini sakit, cacat gara-gara kacamata. No. Itu adalah alat bantu. Ada kan yang salah ukuran, maksudnya kita pakai kacamata. Kadang-kadang kan, ya bagai manusia, kadang-kadang ada error-error dikit ya dokter, dengan pengukuran kacamata nih. Nah, apa yang terjadi pada mata dokter? Kalau salah ukuran minus ataupun silinder? Kalau salah ukuran itu sebenarnya nggak nyamannya di yang penggunanya pasti dok. Karena kan dia harusnya, misalnya contoh, dia harusnya ada silindrisnya. Dia bisa maksimal di situ, tapi dia nggak dikoreksi nih. Nggak ada silindrisnya. Akhirnya dia tetap aja begini-begini di berusaha fokus. Atau mungkin misalnya dia harusnya butuhnya cuma minus satu, tapi dikasihnya minus dua. Nah, itu dia pasti akan lebih berusaha untuk fokus lagi. Karena apa? Kalau minus itu kan dia karena panjang bola matanya itu panjang. Jadi dia butuh lensa minus. Nah, kalau dia harusnya sudah tepat di retina, tapi dia dibedahin lagi, berarti kan dia harus fokuskan ulang lagi. Pasti capek juga. Nah, akan berisiko memperparah minusnya, otomatis jadi minus dua misalnya gitu dok? Nggak tentu sih dok ya. Belum tentu ya. Jadi intinya sih kalau seperti itu, di awal pasti dia akan nggak nyaman. Pasti dia akan capek. Malah tidak berfungsi sebagai alat bantu ya, tidak terbantu malah ya. Malah kadang-kadang pasien itu kayak keringan gitu. Ini kenapa sih kacamata saya nggak enak, makanya akhirnya nggak dipakai. Tanda-tandanya salah ukuran apa dokter? Mungkin kan ada masyarakat yang nggak tahu ya. Mungkin kalau dia jalan itu kayak lihat jalan lurus nih kayak peang-peang gitu. Terus dia mungkin kalau misalnya lihat sesuatu benda, itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, nggak sesuai gitu dok. Terus mungkin orangnya ini kok kayaknya jadi kerdil itu bisa. Sampai sakit kepala pun bisa dok. Karena dia udah terlalu misalnya over minus gitu ya. Jadi dia awal-awal sih nyaman banget. Oh terang banget nih. Tapi terlihat sebenarnya ukurannya nggak segitunya. Akhirnya dia capek. Ngomong-ngomong soal kacamata nih. Ada kan kacamata itu yang beredar yang otomatis. Yang bisa diputar ukuran, silider atau minusnya. Saya pernah nemu tuh. Itu gimana dokter? Sebenarnya itu intinya sih kacamata tetap kacamata kayak ini. Cuman kan dia kalau untuk ukuran mah tetap harus ke dokter mata ya. Untuk kita lihat dia minus berapa ini segala macem. Tapi itu istilahnya kayak kita tuh jadi menghemat biaya. Untuk ganti kacamata. Ya jadi dia adjust di situ. Cuman untuk ukurannya berapa-berapanya mah tetap harus check. Harus periksa dong ya. Jadi bukan otomatik gue minus dua besok minus tiga. Terus kan diukur sendiri gitu nggak bisa. Ya pemirsa mumpung mengunjungi dokter alas kalian periksa matanya dokter. Check up matah. Oke. Ayo dok. Sip. Coba kita lihat ya dok ya. Oke. Kita lihat terus ya. Oke. 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 NK KD. D C N K C F K N. S Z N R V H. Hmm. Lagi ya. D R C N S O. Lagi ya. O K D S Z H. Ya. K Z O V N D. Oke. O S D N V C. Ya. N R S Z O C ya. C H O H O N Z K. Lulus dok. Jadi untuk saat ini sih dokter belum perlu kacamata dong. Oke. Hmm. Dokter Helda, gimana sih tips untuk masyarakat supaya mata tetap sehat? Yang pertama itu. Oke. Dan yang kedua jika udah mau pakai kacamata gimana supaya kesehatan matanya tetap terjaga walaupun pakai kacamata? Tips menjaga supaya mata tetap sehat dok. Ya. Pertama adalah makan 4 sehat 5 sempurna. Sejujur. Jangan lupa exercise. Olahraga ya. Olahraga. Terus kemudian mungkin kalau bisa banyakan outdoor activity. Jadi agak sedikit dikurangin lah gadgetnya. Mungkin kalau sudah work from home ya pada saat jadah istirahat main di luar. Oke. Gitu. Terus kalau untuk tips untuk yang sudah berkacamata baiknya adalah kontrol rutin minimal 6 bulan sampai dengan setahun sekali dok. 6 bulan sekali. Oke dan rajin pakai kacamata otomatis? Ya harusnya. Tadi kan alat bantu dok itu. Baik dokter Helda terima kasih. Nah pemirsa ingat mata adalah jendela jiwa jadi rawatlah sebaik mungkin dan sedidih mungkin ya dokter ya. Oke semoga perbincangan kali ini bermanfaat untuk kita semoga. Saya dokter Ekles bersama dokter Helda spesialis mata untuk Hidup Selma Klas.